Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketika kalian lupa untuk password dari akun Google kalian, maka opsi lain yang ditempuh supaya akun Google bisa dipulihkan, yaitu dengan menggunakan lupa sandi. Dan setelah itu, kalian akan bisa memulihkan akun Google kalian dengan menggunakan nomor telepon ataupun email pemulihan. Nah, tetapi kalau akun Google kalian tidak punya nomor pemulihan ataupun email pemulihan, kemungkinan besar akun Google kalian tidak akan terselamatkan. Dan sebelum semua itu terjadi, sebaiknya tambahkan email pemulihan atau nomor telepon pemulihan di akun Google kalian. Ya, untuk caranya ini sangat mudah sekali. Silakan simak videonya. Ya, sebelum memulai, pastikan di HP kalian sudah ada akun Googlenya ya. Dan saya yakin sudah pasti ada. Kemudian jika sudah, kita masuk ke menu pengaturan yang ada di HP. Ya, ini di pengaturan. Kemudian setelah itu, kita pilih di sini Google. Ada di bagian bawah. Nah, ini dia. Dan di HP kalian pun pasti ada ya. Setelah itu, kelola akun Google Anda. Berikutnya di sini, kita scroll ke sebelah kanan. Lalu pilih keamanan. Berikutnya di sini, kita scroll lagi ke bawah. Dan di sini, kita pilih untuk telepon pemulihan dan email pemulihan. Nah, di sini ada pilihan cara kami memverifikasi bahwa ini memang Anda. Nah, di sini kalian bisa menambahkan untuk nomor telepon pemulihan ataupun email pemulihan. Jadi, kalau pun lupa password, tidak masalah ya. Kalian bisa memulihkannya dengan mudah. Pertama di sini, di sini telepon pemulihan. Nah, pastikan untuk nomor telepon yang ada di HP kalian adalah nomor yang aktif. Dan sebelum berlanjut, masukkan dulu untuk passwordnya. Kemudian berikutnya, setelah itu silakan tambahkan nomor telepon pemulihan. Ya, masukkan untuk nomornya. Kemudian pilih selanjutnya. Pastikan untuk nomor teleponnya aktif ya. Kemudian dapatkan kode melalui SMS. Tunggu berapa saat. Nah, ada SMS masuk ke HP saya ya. Kita masukkan untuk kodenya. Jika sudah, lalu pilih verifikasi. Oke, sudah berhasil. Dan sekarang, kalau kalian lupa password, maka akan bisa dipulihkan dengan mudah. Dan selain nomor telepon, di sini pun ada untuk menggunakan email ya. Nah, pastikan untuk email pun harus yang aktif ya. Baik itu email teman ataupun email kalian yang lain. Tapi saya sarankan jangan punya orang lain ya. Harus punya sendiri. Caranya sama seperti nomor telepon ini. Setelah kalian memasukkan alamat email, nanti akan diminta untuk kode verifikasi yang dikirimkan seperti di nomor telepon tadi. Nah, sekarang akun Google kalian sudah aman ya. Tidak akan ada lagi lupa password. Kalau kalian lupa, maka dipulihkan dengan menggunakan nomor telepon yang tadi. Oke teman-teman, itu dia cara untuk mengamankan akun Google supaya tidak lupa password. Semoga tutorial ini bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.